Kami ini diberi kuasa oleh seorang kuli mbak, kuli bangunan yang memberi kuasa kami. Berarti mereka takut sama kuli bangunan, intinya sana mbak. Jangan dilindungi lagi dah Pak Kapolri, terbuka semuanya, sampaikan apa adanya. Kalau dikatakan seperti kemarin itu, mengatakan Ibtur Rudiana sudah sesuai prosedur semuanya, waduh. Berluar biasa itu mbak, ngapain gitu maksud saya, kita gak terbukain semuanya mbak. Masyarakat juga menilai kok, kali ini oknum. Tribunus on Focus Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuner Sidang Prapradilan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Pegi Setiawan, justru hari ini batal digelar oleh pengadilan negeri PN Bandung. Pasalnya Polde Jawa Barat ini tidak hadir alias mangkir dalam Sidang Prapradilan tersebut. Padahal Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah berada di ruang Sidang sejak pagi tadi. Untuk membahas tidak jadinya berlangsung Sidang Prapradilan ini, sudah tersambung bersama dengan saya melalui sambungan Zoom. Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, ini adalah tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Bang Marwan, terima kasih banyak menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini. Terima kasih sama-sama mbak. Terima kasih saya sudah diundang mbak. Siap Bang Marwan. Ini Bang Marwan hari ini hadir langsung ke pengadilan negeri Jawa Barat di PN Bandung. Begitu bang untuk sama-sama mengawal prapradilan hari ini? Hadir langsung mbak. Bahkan saya salah satunya yang akan membacakan dari keinginan kami mbak. Bungatan kami mbak. Oke, siap Bang Marwan. Ini sudah sejak pagi tadi tim kuasa hukum juga sudah siap. Tadi juga media sudah stand-by di lokasi. Tapi ternyata sidang prapradilan ini ditunda. Apakah sudah ada kejelasan pasti? Apa alasan sidang ini kemudian ditunda bang? Saya sependapat apa yang mbak sampaikan awal tadi. Mereka mangkir tanpa alasan. Nah ini menjadi penjelasan. Mangkir tanpa alasan. Kami ini diberi kuasa oleh seorang kuli mbak. Kuli bangunan yang memberi kuasa kami. Berarti mereka takut sama kuli bangunan. Intinya di sana mbak. Satria, tepat waktu. Kan gitu loh. Tepat waktu. Itu kalau memang kesatria. Bukti kan. Cuma melawan kuli bangunan kok. Itu aja intinya mbak. Kami kan mewakili kuli bangunan. Baik, tim kuasa hukum mewakili Pegi Setiawan yang merupakan kuli bangunan. Seharusnya sidang prapradilan hari ini digelar pukul berapa, Bang Marwan? Pukul 9. Oke. Digelar harusnya... Kami sudah siap. Jam 8 kami sudah siap. Jam 8 sudah siap. Dan hakim tadi juga sudah di lokasi ya, Bang, ya? Sudah. Sudah. Sudah dibuka kok. Sudah dibuka. Tapi karena mangkir... Ya, saya pernah, Pak. Mbak Sampai katanya mangkir. Kata-kata mangkir. Mangkir tanpa alasan. Oke. Mangkir tanpa alasan. Yang artinya tidak ada satupun perwakilan dari Polda Jawa Barat yang kemudian hadir, Bang? Sampai kami tadi tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekiranya jam setengah sebelas ya, Bang, ya? 10.30 artinya memang tidak ada kehadiran sama sekali dari Polda Jawa Barat sampai akhirnya sidang prapradilan ini ditunda dan akan dilaksanakan kembali hari apa, Bang? Hari Senin, 1 Juli 2024. Oke. Akan ditunda dan kembali digilirkan 1 Juli 2024. Kalau mereka tetap tidak hadir, Mbak, sedang mau doa hakim, maka dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Oke. Tanpa kehadiran Polda Jawa Barat, karena untuk kedua kali ya, Bang, ya? Artinya, ya? Tetap dilanjutkan. Mau hadir, mau tidak hadir, sedang dilanjutkan. Oke. Siap. Bang Marwan, ini tadi kan sudah hadir sejak pukul 8, begitu ya? Tapi untuk Pegi Setiawan sendiri kan tidak dihadirkan dalam sidang prapradilan hari ini. Alasannya kenapa, Bang Marwan? Memang tidak dihadirkan, Mbak. Kan sudah diwakilkan dengan kuasa hukum. Makanya saya bilang, kehadiran kami di sana itu adalah mewakil Pegi Setiawan. Pegi Setiawan adalah yang kulit bangunan. Jadi kami datang sana mewakilnya doa Pegi Setiawan yang kulit bangunan. Sudah menyiapkan bukti-bukti penguat, tadi juga sempat disampaikan dalam doorstop bersama dengan media. Saya ingin minta penjelasan mungkin sedikit lebih detail dari Bang Marwan. Ini bukti-bukti apa yang kemudian dibawa oleh Pegi Setiawan untuk melawan Polda Jawa Barat, Bang? Ini, Mbak, sebenarnya nggak saya sampaikan, Mbak. Nggak kita buka. Tidak akan kita buka, Mbak. Nanti pas persidangan aja. Nah, kalau sekarang sudah kita buka, seandainya sama kayak peperangan, Mbak. Kalau seandainya musuh sudah tahu menggunakan senjata ini, senjata ini kan menghadapinya kan gampang gitu, Mbak. Itu, Mbak. Jadi masuk aja, Mbak. Sengaja tidak mungkin sampai mengungkapkan, Mbak. Termasuk juga saksi-saksi yang kemungkinan juga akan menguatkan Pegi Setiawan, Bang. Betul, betul. Betul sekali. Oke, sudah. Pas persidangan aja. Kami mengharapkan dari pihaknya Polda hadir, Mbak. Kesatria hadapin, ayo. Kita tunjukkan di dalam persidangan ini. Jangan bertelit-telit lagi lah gitu loh, Mbak. Ini persidangan loh. Ditunggu-tunggu masyarakat loh. Ditunggu kehadiran dari Polda Jawa Barat ini sekaligus ultimatum juga ya, Bang, ya. Dari pihak kuasa hukum untuk kemudian benar-benar konsisten untuk menghadiri seluruh jalannya persidangan dalam kasus Pegi Setiawan. Betul banget, Mbak. Menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan kami tidak konsisten, ini tidak siap atau tidak berani. Kalau tidak berani, masa iya sih tidak berani mawanku di bangunan? Ini kan sana loh, Mbak. Oke, Bang Marwan, saya juga ingin konfirmasi terkait penetapan tersangka yang kuasa hukum semangat mengatakan penetapan tersangkanya tidak sah karena alat buktinya lemah, begitu. Apakah hal ini juga kemudian bisa disampaikan pada media maksud bukti-bukti yang lemah dari Polda Jawa Barat ini apa saja, Bang? Wah banyak banget. Banyak banget, Mbak. Banyak sekali, Mbak. Yang kelemahan dari Polda itu banyak sekali. Tapi mungkin nggak saya ceritain lah, Mbak. Nggak saya ceritain. Nanti aja, Mbak. Nanti persidangan aja, Mbak. Ini nggak usah gitu, Mbak. Jangan-jangan lemah, Mbak. Sangat lemah. Sangat lemah. Insya Allah, Mbak, ya. Makanya saya berharap di sini. Saya harapkan juga. Majis hakim yang memimpin sidang ini, dia nggak usah takut. Independen. Nggak usah takut diintervensi segala macam. Junjung kebenaran. Hakim itu berdasarkan dari asma lusnah, Mbak. Artinya hakim itu bijaksana. Bijaksana. Nggak usah takut. Nggak usah takut, Mbak. Itu, intinya di sana. Saya mengharapkan hakim di sana. Nggak usah takut. Jalankan tugas sesuai fakta yang ada. Itu, Mbak. Kalau memang mengalahkan kami, memang sesuai fakta yang ada kalah, ya siap. Kami menghadapi berarti proses selanjutnya. Berarti masuk ke pokok perkara. Kan gitu, Mbak. Yang penting kita terbuka. Tidak ada rasa ketakutan. Tidak ada rasa intimidasi, Mbak. Inti di sana, Mbak. Kalau dari tim kuasa hukum, optimismenya seperti apa, Bang Marwan, dengan bukti-bukti dan saksi yang sudah disiapkan? Kalau saya, Mbak. Ini kan menurut analisa hukum saya, Mbak, ya. Penasih hukum saya. Ini kan menurut saya, ini kan. Saya nggak berani mengatakan 100 persen. Tapi kalau saya dianalisa dari saya, saya tetap berkeyakinan kami tetap 99 persen kami menang. 1 persen memilih Allah. Saya nggak berani mengatakan itu. Semuanya ini kita hanya berusaha. Makanya semoga hakimnya benar-benar bijaksana dan perkara ini, Mbak. Oke, 99 persen. Optimisme dengan bukti-bukti yang ada. Ini meyakini Mbak Gia akan memenangi peradilan ini, ya, Bang Marwan, ya. Ini peradilan. Tetapi apabila memang terjelek, memang terjelek. Karena sesuatu hal-hal, kami hadapi di pokok perkara. Dan saya tetap optimis, Mbak. Pegi bebas. Dari fakta yang ada, Mbak, ya. Dari fakta yang ada. Makanya saya berulang kali, Mbak. Saya tetap mengatakan, Mbak. Saya nggak ikhlas juga, Mbak. Kalau ada pembunuh, dia berkeliaran. Saya nggak ikhlas, Mbak. Nggak ikhlas. Tetapi jangan, Mbak. Mentang-mentang orang lemah. Masyarakat ini banyak menyampaikan ke saya, Mbak. Hukum kita ini, Bang, apakah seperti jaring laba-laba, nih, Bang? Nah, gitu loh, Mbak. Maksudnya gimana, kita bilang. Kalau jaring laba-laba itu kena apa, Bang? Paling tinggi. Lalat. Nyamuk. Yang lain nggak bakal kena. Nah, ini menjadi pertanyaan. Di sini ya dibuktikan. Dibuktikan oleh hakim nanti. Gimana? Apa kebenarnya sampaikan masyarakat seperti itu? Ya, silakan aja. Masyarakat menilai. Masyarakat menilai, Mbak. Ini menjadi perhatian pabrik, Mbak. Kita lihat aja. Jangan mentang-mentang dia seorang kuli. Dia korbankan. Itu, Mbak. Masyarakat itu menyampaikan ke saya. Ini bukan kata saya, Mbak. Masyarakat ngomong sama saya. Jangan, Bang. Jangan. Kami, Bang. Kami perhatian, Bang. Jangan nanti ada pembunuhan. Nanti, Bang, kami dicari KTP. Kami dicari saksi yang membunuh. Kami dikorbankan. Karena kami orang lemah, Bang. Nah, seperti ini, Mbak. Ada kekhawatiran seperti itu, Mbak. Tapi kita masih berharap. Masih berharap. Kita lihat aja nanti, Mbak, ya. Kita lihat. Tengah 1 Juni 2012. Siap, Bang Marwan. Masih banyak yang kemudian disimpan untuk disampaikan ke persidangan. Tapi mungkin... Oh, ya? Ada beberapa hal yang mungkin sudah tersorot oleh media seperti motor. Motor yang kemudian motor Peggy yang lama, yang semes yang sudah diamankan kepolisian. Itu apakah juga termasuk di antara nanti yang akan dipaparkan di persidangan, Bang Marwan? Motor ini juga, Mbak, ya. Itu tidak disita, Mbak. Tidak ada. Itu dirampas begitu aja, Mbak. Nanti kita lihat. Kita lihat aja nanti, Mbak. Kita lihat. Kita lihat aja nanti, Mbak. Kita bisa bikin laporkan. Tapi kami sekarang masih fokus, Mbak, dalam perkara ini untuk mebebaskan Peggy, Mbak. Ini banyak kesalahan. Dari awal itu banyak kesalahan, Mbak. Sudah banyak kesalahan. Sudah luar biasa kesalahan ini, Mbak. Itu. Oke, sudah banyak kesalahan yang akan diungkap juga nantinya di persidangan yang akan digelar 1 Juli, ya, Bang Marwan. Sedikit, Mbak. Makanya gini, Mbak. Saya kurang sependapan, Mbak. Apa disampaikan oleh Mabespor itu, Mbak. Dikatakan kalau Ibtur Udiana itu sudah sesuai dengan proses prosedur yang ada. Masyarakat juga menilai, Mbak. Masyarakat juga menilai. Maksud saya, ayo kita terang-benerang. Kita terbuka semuanya dalam perkara ini. Jangan ada ditutup-tutupin. Kalau memang, ya. Saya juga ikut perhatian atas korbannya, anaknya Ibtur Udiana. Nah, dengan adanya korban ini, Mbak, jangan sampai masyarakat ini beranggapan negatif terhadap Ibtur Udiana. Mari kita buka semuanya. Sebuka-bukanya, seterang-terangnya, Mbak. Sejelas-jelasnya. Itu. Dalam persidangan nantinya yang pasti, ya. Bang Marwan, ya. Semuanya, Mbak. Dalam persidangan. Oke. Siap. Abang, saya juga ingin konfirmasi. Ini yang terbaru, kan. Adanya kejanggalan juga yang mana sebelum sidang pra-peradilan. Ini katanya, Pak G diminta untuk cap tiga jari di kertas kosong. Ini seperti apa penjelasannya, Bang? Nah, benar. Tadi saya pergi cerita sama saya. Saya pergi cerita sama saya, Mbak. Iya. Kita terbuka semuanya, lah. Nggak usah ada dosa di antara kita. Buat apa? Buat apa? Ini akan sama merusak. Tama merusak institusi Polri, lho. Makanya saya minta, saya harapkan, Bang. Ketegasan dari Kapolri. Ini hanya Oknum, Bok. Banyak Oknum. Anggota Polri itu masih banyak yang bagus, Mbak. Banyak. Institusi Polri bagus, ya bagus, Mbak. Semuanya itu udah ada rambu-rambu ini, Mbak. Adanya peraturan Kapolri. Keturunan, ada lagi peraturan kabar reskri. Ada, Mbak. Tapi aku bilang Oknum ini, harapan saya. Jangan dilindungi, Mbak. Merusak, merusak. Kalau memang semua terbuka, ini hanya Oknum, Bok. Saya bilang, saya kasihan sama anggota yang lain. Anggota yang lain, Mbak. Ini hanya segelintir sedikit, Mbak Oknum ini. Tapi jangan dilindungi, terbuka. Masyarakat itu mengharapkan pada Kapolri. Harapan masyarakat seperti ini. Jangan dilindungi lagi, Pak Kapolri. Terbuka semuanya. Sampai kenapa adanya. Kalau dikatakan seperti kemarin itu, mengatakan Ibti Rudiana sudah sesuai prosedur semuanya. Waduh. Berluar biasa itu, Mbak. Ngapain gitu, maksud saya. Kita terbukai semuanya, Mbak. Masyarakat juga menilai kok. Kali ini Oknum. Dan anggota Polri itu banyak, Mbak. Yang bagus, banyak, Mbak. Yang jujur, banyak. Semuanya banyak, Mbak. Institusinya bagus. Ya bagus banget, saya bilang. Ada perkap, ada peraturan kabar reskrim. Sudah bagus. Bagus semua, Mbak. Bagus semua, Mbak. Ini hanya Oknum. Segelintir aja. Nah, Oknum ini, maksud saya itu. Ayo kita bersihkan, Mbak. Pak Kapolri, Pak Kapolri, bersihkan Pak Kapolri. Nggak usah dilindungi, nggak usah ditutup-tutupi. Masyarakat menilai perkara. Itu aja saran saya kepada Bapak Kapolri. Oke, sedikit. Tadi juga, kuasa hukum. Kemudian, tindak lanjutnya seperti apa, Bang Marwan? Setelah adanya permintaan cap tiga jari di kertas kosong ini untuk pagi? Ya, kita lihat akibatnya nanti. Kita lihat. Akan kita permasalahkan. Kita lihat nanti. Kita lihat. Kita lihat. Nggak usah main kucing-kucingan deh. Nggak usah. Oke. Akan dibuktikan nanti ya, Bang, ya. Oleh Tidak Masa Hukum. Pasti, pasti, Mbak. Pasti. Kita tidak tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Oke, baik. Bang Marwan, terakhir dari saya, Bang. Sekaligus mungkin juga kelasan statement dari Abang. Ini kan dukungan publik besar sekali. Tadi juga muncul spanduk bebaskan Peggy. Kemudian sorotan publik yang meminta agar kasus ini benar-benar diusut dengan tuntas begitu ya, Bang Marwan. Kalau dari Abang, sebagian menguasa hukum Peggy sendiri. Bagaimana kemudian merespon bagaimana dukungan publik kepada Peggy, Bang Marwan? Luar biasa. Lihat aja, Mbak, netizen. Termasuk ini dari tribun sini. Itu kan banyak dibikin TikTok tuh. Baca tuh TikToknya, komen-komennya. Bagus luar biasa. Dalam netizen kalangan bawah semua. Ini dari kalangan bawah semua, Pak. Makanya mereka ini beranggapan, ya tadi seperti saya sampaikan, yang jadi korban adalah kalangan bawah. Ini anggapan daripada netizen. Makanya saya bilang tadi, udah berulang kali saya sampaikan. Saya mohon banget sama Bapak Kapolri. Ayo, Bapak Kapolri. Kita transparan, Pak Alun. Transparan, kita buktikan semuanya, Pak. Ini oknum aja, kok. Kalau memang Rudiana salah, yaudah. Rudiana kita hukum, kok. Memang salah, kok. Saya menduga salah, Pak. Dan dilakukan, saya menduga. Saya menduga, Mbak, ya. Salah. Yang dilakukan dalam proses kasusnya PINI ini, Pak. Tapi salah jangan ngelompatkan. Terima kasih, Bang Marwan atas perbincangan hari ini. Sampai jumpa di tribunan kompon selanjutnya. Dan sampai jumpa. Itu aja intinya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mayer TNI Purnawirawan, Bang Marwan Iswandi. Ini tim kuasa hukum dari PG Setiawan. Kita juga sama-sama mengawal, Bang, dari media untuk kemudian keberlangsungan sidang persidangan sampai nanti tuntas dan juga selesai kasus PG Setiawan. Bang Marwan, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktifkan kembali, Abang. Terima kasih, Mbak. Tribun luar biasa, Mbak. Terima kasih, Tribun. Terima kasih banyak, Bang Marwan. Demikian, Tribuners. Obrolan saya bersama dengan tim kuasa hukum dari PG Setiawan terkait ditundanya sidang praperadilan yang seharusnya diselenggarakan hari ini. Saya Nila Irda, pamit. Undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.